Intro We are underway in the French Grand Prix A good start We'll take the inside line into turn 1 Oh, Rossi's gone down Rossi's gone down mid-tack It's another disaster for the doctor It's a third successive D&F Sayla Ambiar Kacau balau Udah lihat telor, dorak ari Ambiar semuanya Tapi Sebenernya nggak semuanya Bang? Nggak sih Karena secara prediksi Bahwa Ducati Sesuai dengan judul Di thumbnail kita yang di preview MotoGP Prancis ya Bahwa Ducati bisa bicara lebih Dan hasilnya Lihat sendiri Danilo Petrucci Sebelum Danilo Petrucci 3 pembalap Di depan kan Petrucci Dovizioso Jack Miller Jack Miller The Thriller Nah 3 pembalap Ducati Bicara lebih Tapi Yang menjadi menarik nih Bang Di review MotoGP Prancis 2022 Ya Ambiar Kita mulai dari mana dulu nih Bang? Ya paling penting Performa Kemana itu benar-benar kondisi yang Sangat menilikan Sangat Sangat sulit ditebak Karena faktanya memang Di Moto3 cerah Ya Eh pas MotoGP Langsung Langsung Mendung Mendung hujan Padahal Ya pihak Dorna dan MotoGP nya itu Menggeser ke tengah itu Jamnya ya Iya jamnya itu Yang paling fleksibel Biar nggak hujannya Malah Yang hujan MotoGP Iya dong Moto2 nya malah kau Kering Nah Ambiar juga mereka Iya Mereka pun Ya Emang Ya sesuai lah Dengan Musim MotoGP 2020 ini Yang Bisa dikatakan Sulit untuk ditebak Serba ajaib Serba ajaib Bahkan prediksinya belum tentu bener Iya Susah Kita udah lihat dari data Kita udah lihat dari analisa Iya Hasilnya Tetap aja Banyak faktor yang yang mempengaruhi Ya seperti di MotoGP Prancis ini Alam yang mempengaruhi Alam sangat mempengaruhi sekali Alam sangat mempengaruhi sekali Selain skill pembalap itu juga Betul Nah sekarang kita bicara dulu nih Tentang 3 pemenang dulu nih bang Oke Danilo Petrucci Alex Marques Gila guys Bikin kejutan banget orang Terus Yang ketiga Paul Espargaro Paul Espargaro Menurut bang Johnny Ya Apa yang membuat seorang Danilo Petrucci Bisa tampil juara di MotoGP Prancis Pertama ya kalau kita melihat mungkin sejarah membuktikan Danilo Petrucci ini kayak ada hubungan akrab nih dengan Le Mans Karena kalau kita melihat 3 musim terakhir dia selalu podium Ya Dan bahkan kemarin ya uniknya lagi Dia merasa percaya diri dengan setting kondisi yang berubah-berubah sampai kemudian dia kualifikasi cukup bagus Dia yakin Wah ini sih momentum saya nih Dan meskipun kemudian tiba-tiba kondisi berubah di saat balapan Dia tetap yakin Wah pemilihan bannya seperti ini Artinya memang Danilo Petrucci ini udah Kayak udah visioner gitu ya Ada bayangan ke depan bahwa kondisinya ini bener-bener bang Sesuai dengan apa yang gue bayangin Ya I'm in the zone gitu istilahnya Gue banget Dan itu dibuktikan dengan pemilihan ban yang memang Yang sebenernya yang ini yang tricky sekali Karena kondisi hujan Hujannya pun sebenernya Antara apa ya bang Antara basah Basah tapi tidak gede Dan kemudian juga parahnya Yang makin parah lagi hujannya itu Di saat di manet terakhir reda gitu Membuat si aspal Aku kering Nah ini yang membuat Pilihan ban yang medium Sangat diuntungkan Terlebih medium depan nih Ini yang menjadi faktor Karena kalau namanya soft Depan seperti yang dipakai David Shoso Kemudian Paul Espargaro Kemudian juga ada Miguel Oliveira Ini mungkin Kalau masih diguyur hujan Asfalnya Si suhu bandnya itu Pasti masih tetap normal Dan udah cepat aus Nah ini Kejadian itu udah seperti itu Kejadiannya seperti yang Apa yang di alamnya Andrea Dovizioso Dovizioso Kemudian Miguel Oliveira Ban depan hancur Ban depan hancur Dan belakang juga hancur Kaga bisa ngapa-ngapain Jadi mau belok Sesuai keinginan Gak bisa Dipaksain pasti jatuh Ya Dan ini yang kemudian kemarin Kita lihat bagaimana Alec Rince Akhirnya tiba-tiba Bisa mengejar kertetinggalan Dari beberapa detik Menjadi sekian detik Ya Cuman memang problemnya Alec Rince selalu bernafsu Jadi harus gagal Nah itu dia tuh bang Betul Jadi Sebenernya Jack Miller juga Sangat berpeluang ya bang Sangat berpeluang Untuk berada di podium Ataupun bahkan juara Seperti yang teman-teman Udah tulis tuh Misalnya Jack Miller Juaranya Daniel Petrucci Yang akhirnya Udah sesuai dengan prediksi Tapi ya lagi-lagi nih Ada masalah bang Mesin Sama Ducati Betul Iya kan Dan Kalau kita melihat ini kejadiannya mirip Dengan Peco Bagnaia Di Andalusia Udah mimpin-mimpin Tiba-tiba Boop-boop-boop Asep Kalau yang di Apa Cirkuit Harris ya Iya Di MotoGP Andalusia Udah kayak air wrecking tuh bang Hehehe Kenal poten ngebul Ini MotoGP 4TAK Atau 2TAK Nah Sama sekarang Seperti yang Si Jack Miller Yang alami kan Kalau kita melihat Kemarin itu Jack Miller Praktis Agak mengubah gaya balapnya Tidak seperti biasanya Dia pasti ngacir Atau neken pembalap di depannya Kemarin itu Dia Kelihatan sekali Pas 10 lap terakhir Baru dia melakukan tekanan Dan terapesnya Tadi Kalau mungkin enggak ya Bisa duel dengan Daniel Petrucci Hmm Dan yang Sedikit apa ya Sedikit yang dibicarakan oleh Jack Miller Iya Itu ternyata dia pakai motor kedua ya bang Oh Apa yang Ya Jadi motor pertamanya settingan kering Settingan kering Tapi Jadi Jadi Dia pack Sumpah Pas yang ada Apa Delay Delay Balap di tunda Karena turun hujan Ya Nah itu dia udah mengganti setting ke motor kedua Sebenarnya Apa yang gue tangkap sih seperti itu ya itu tadi mungkin settingan nya nya ga pas, atau hamilnya kerana menyebabkan teks di motor sama apa, fans yang ada di sirkuit, sama big screen yang ada di sirkuit bang oke 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 ya kalau kita di sirkuit kita nonton gitu jadi saya tahu posisi kondisinya seperti apa itu dia bang, ternyata fans ruci itu dibantu om itu jadi sembari balap dia sambil nonton gitu bang kok aneh ya, bukannya ada pitboard gitu ya dia sembari ini, sembari ngeliat, oh posisi pembalapnya di belakang gue jauh atau teka, ternyata dibantu sampe itu jadi sehingga dia bisa melakukan iya, gue harus menjaga ritme, harus kabur, kapan, harus menahan tingkat kawasan gue bagaimana itu dia, terutama ketika ditekan oleh seorang Alec Marques yang catalan waktunya lebih bagus dari Petruci saat itulah dia baru memutuskan gue harus kabur secepatnya daripada gue dikejar sama Alec kan aduh, bukan Alec Marques lah Alec Marques nah bang, ini tentang seorang Alec Marques bang asli, ini bikin kejutan banget ya apa ya, bikin sedikit euforia lah pasti buat Honda yang sempet terpuruk sampe tujuh ronde kemarin tuh kayaknya susah banget belum pernah ngerasain manisnya podium lho bang ya podium sama sekali di 2020 lho mau itu Taka Gami, mau Kak Guclo, ataupun Bradley Smith eh Bradley Smith, Stephen Bradle bang Stephen Bradle, maaf, abis agak beratnya tuh lebih enak ke Bradley Smith orang balap apel dia kok disebut cembur nah itu dia ini apa nih bang, pengaruhi seorang Alec Marques start dari posisi 18 finish di posisi 2 ya mau tidak mau ini mental pertama kedua juga kita melihat bahwa Alec Marques mampu menjaga kondisi ritmo balapnya nah karena ya dengan kondisi hujan seperti ini motor-motor yang sebenernya punya kemampuan lebih seperti Yamaha apalagi kemarin kan terlibat insiden yang harus mereka tutup gas sehingga keketinggalan Yamaha ini kehilangan daya gedornya karena hujan sehingga high speed cornering yang menjadi kekuasaannya ini kendor nah di saat itu otomatis motor-motor yang lain punya kelebihan yang setara dengan motor Yamaha karena Yamaha udah ngebisahin speed cornering tapi kelemahannya adalah si motor-motor yang lain punya power torsinya lebih bagus dan artinya posisi balapnya jadi bener-bener ader-ader imbang ya iya imbang, nggak ada yang nggak ada nganfaatin cornering lead angle yang lebih rebat atau gimana nah kemarin itu Alec Marques mampu memanfaatkan kondisi dengan sebaik-baiknya plus juga pembalap-pembalap lain yang tampil saya pikir terlalu sembrono di kondisi yang hujan malah melakukan kesalahan sendiri dan crash banyak yang crash dan ini membuat posisi Alec Marques naik dan juga pilihan band Alec Marques yang saya pikir di 10 lab terakhir jauh lebih bagus ketimbang pilihan band lainnya ini akhirnya membuat gapnya makin dekat makin dekat katakanlah mungkin ya ya ini mungkin oh masa nambah-nambah seandainya mungkin labnya ditambah itu dari Petruci dapet pasti tapi ya itulah gila bang iya siapa yang ya lab udah ditentukan tidak bisa ditambah-tambah iya nggak bisa ditambah-tambah hal itu juga diakui sendiri soal si Alec Marques betul bahwa ya ya nggak usah inilah maksudnya nggak usah menambah lab iya betul tidak ada halusnya lagi ya kesalahan gue adalah nggak menyerang dari awal dari awal itu memang karena kalau ketika gue menyerang dari awal kemungkinan podium satu atau juara di MotoGP Prancis bisa aja setuju dan yang ya juga kata petik memang kan ada beberapa pembalap di depan yang melakukan kesalahan sendiri ya katakanlah Alec Rins yang sebenarnya kalau mau kompetitif ini cukup bagus kemudian juga trouble dari Jack Miller sehingga ya mau nggak mau ini agak sedikit menguntungkan buat Alec Marques akhirnya memberikan podium pertama untuk Honda Fabrica nah yang menarik lagi bang apa bener nih bang seorang Alec Marques ya 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 kita tahu lah Fabio Quartararo Johan Mir ini satu tahun lebih dulu ketimbang Alec Marques iya iya jadi ya sama sih sebenarnya Alec Marques Johan Mir Fabio Quartararo ini belum pernah merasakan balap hujan balap hujan bersama motor MotoGP iya wet race full lah hasilannya iya nah sekarang ketiganya mengalami wet race bersama motor MotoGP iya dengan Alec Marques yang lebih unggul lebih unggul iya apakah seorang Alec Marques layak untuk disebut Rain Master mungkin masih terlalu dini ya oke karena seorang pembalap MotoGP layak diberikan seorang Rain Master itu ya setelah melakukan beberapa kali balapan iya iya karena kalau kita melihat ya bagaimana sih seorang Jack Miller diklaim sebagai Rain Master iya bagaimana Kak Kutlo itu memang termasuk Danilo Petrucci itu Danilo Petrucci itu iya paling tidak berhak disebut Rain Master ya harus memenangi dulu balapan full wet race iya iya nah kalau memang bicara soal Alec Marques sendiri sebenarnya ini dia udah mulai merasa confident dengan motornya itu pertama karena karena setelah abangnya cedera fokus kepada pengembangan itu kan sempat terhenti iya nah kemarin di saat jelang Misana itu Alec Marques sedikit diberi kepercayaan untuk pengembangan pengembangan menyesuaikan motor sesuai karakter hmm Alec Marques dan hasilnya sih memang cukup menunjukkan grafik yang meningkat dan Alec Marques mengatakan bahwa ya paling tidak apa yang saya lakukan ini bukan karena kerja keras yang lain tapi ini memang hasil murni dari usaha dia pengembangan motor sendiri dan juga bagaimana dia menahan mental karena kalau kita melihat kemarin pembalap-pembalap yang jago sekalipun lihat saja apa yang Roshi yang katakanlah udah ini harus tepar di awal lab ini bikin keki pasti sempat bikin kagok dan keki pembalap yang lain iya waduh idola gue aja jatoh nih gimana nih ya kalau orang Roshi yang memang benar seorang Rain Master Rain Master aja bukan kesalahan dari awal lab nah sampai akhirnya Alec Marques tuh membangun kepercayaan diri di beberapa lab dulu baru setelah kemudian yakin terus mantap dengan oh ritme balapnya dia nggak dapat baru dia memberikan tekanan oke tapi ya terlepas dari itu bahwa Alec Marques memang mengakui dirinya ketika balapan hujan iya dirinya selalu memang lebih cepat lebih apa lebih confidence lebih confidence betul betul itu guys hormat sama Alec Marques keren loh Alec Marques seenggaknya itu kayak apa ya gue bukan kayak Dejavu ya bang iya iya itu beneran Alec Marques apa Mark Marques gitu kan iya ini langsung disengok lihat helmnya oh iya helmnya biru nah itu dia tuh ini sempat aduh bukan Dejavu nih gue bilang ini Alec Marques keren betul terus ini Pol Aspargaro aspargaro sebagai ya tadi ini kita udah tahu nih ya salah satu kunci kemenangannya Danilo Petrucci Alec Marques itu adalah dalam pemilihan ban betul depan medium belakang solo iya nah Pol Aspargaro bang gimana nih bang ini ya sejak sebenarnya Pol Aspargaro ini agak sedikit gambling karena pada saat kemarin sesi hujan pun kurang begitu greget dia pak kesulitan makanya kemudian di declare ini soft-soft tapi kita tahu bahwa problemnya adalah hujannya tuh gak gak deres atau gak intensitasnya sama dari dari start sampai akhir karena kondisinya kering di beberapa latihan akhir dan hujannya bereda ini yang membuat mungkin sedikit gambling dari seorang Pol Aspargaro itu diakuin mungkin kalau saya milih lebih keras di ban depannya ceritanya agak lain nah dia sih harapannya hujannya itu bisa berlangsung sampai akhir ini memang jadi agak-agak kesulitan menebak juga jadi bener-bener Pol Aspargaro merasa kalau hujannya masih berlangsung lebih lama dia yakin bisa masuk ke depan dengan pilihan ban soft-soft itu kan betul tapi ternyata habis cerita hujannya ya baling baru berapa lab 10 lab udah langsung reda memang si asmalnya masih basah itu jadi bahkan seorang Dovizioso pun iya sepuluh banget ya ini pilihan bannya juga iya gak ya lagi lagi pilihan bannya bener-bener sulit gitu kalau ya kalau mau menyambungin ketahuan oh hujannya di perkiraan cuaca tuh hujannya cuma sampai 20 menit mungkin mungkin ya mungkin ketahuannya kan gak ketahuan gitu sulit ditebak dan lagi-lagi ya bisa dibilang V4 nih bang ya V4 dengan kondisi seperti ini V4 berjaya Alex Rin menjadi apa ya bang eh bisa dibilang bumbu bumbu ya menjadi bumbu karena sebagai seorang penumbang inline hanya Alex Rin yang mampu yang mampu untuk meladeni iya para ya penunggang V4 ini betul sempet nge-duel Pak Tucci nge-duel Lovizioso bahkan dia udah berhasil mengambil alih si Jack Miller cuman sayang dia terlalu bernafsi ya mirip kayak Styria kemarin tuh dia langsung masuk ternyata sosok bablas bablas nah lagi-lagi ya itu tadi mungkin ya mungkin ya bang iya apa ya ini Alex Rin udah udah mulai abis iya betul karena kan dari belakang ngerang terus kemudian mungkin di saat ini dia tidak kontrol dia tidak ini dulu deh terlalu terburu-buru untuk mengejar yang ke depan terlalu over confidence akhirnya harus crash nah itulah guys nah ini bang iya ini aduh apa ya lagi-lagi nih bang seorang paling neurosis bang iya tiga kali dnf bang tiga kali beruntun tiga kali secara beruntun dnf ini ya bisa dibilang mengulang masa kelamnya dia di MotoGP 2019 betul di MotoGP 2020 ini berarti kan dia udah tiga kali kan ya bang Emilia Romagna Romagna terus kemana di Katalunya sekarang belum yang belum yang di hair-raise trumbull engine ya itu beda ini crash-nya jatoh ya nah tahun 2019 itu di MotoGP Tali Italia di Mugello di Mugello ya ya akibat fight sama Johan Bius iya betul dan dulu lalu memaksakan itu di MotoGP Italia terus di MotoGP Katalunya Katalunya kebawa sama crash-nya Jorge Lorenzo Jorge Lorenzo kena David Siloso David Siloso yang gue Vinales ngikut Karambol iya efek Karambol nah terus setelah itu di Belanda di Belanda itu ketika ya fight sama Nakagami iya nah ini udah tiga nih pak tiga susah udah susah ya bang iya poin cuma 58 58 yang lain udah 100an lebih jadi lezu mungkin ya mungkin ya bang kalau bicara tentang juara dunia susah udah susah lah udah mungkin ya bang jangankan seorang Pandoro sih Poles Parkaro tuh udah 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 tutup buku gitu saya tidak meneragetkan untuk mengejar juara dunia tapi saya berusaha yang akhirnya mengejar target pribadi dia ingin mempersembahkan kemenangan untuk KTM terakhir kali di musim ini iya tapi setidaknya nih bang iya dengan tiga DNF ini nih dengan lima seri tersisa juga bisa nggak Rossi setidaknya tampil all out mesti all out lah karena kan udah nggak ada yang iya udah nggak ada yang dikejar lagi untuk mengamankan betul posisi apa ya posisi juara dunia itu nggak mungkin kan susah susah sekali mungkin nggak saya pikir paling tidak dia akan all out pertama itu kedua dia akan mencoba istilahnya lebih mengetahui lagi performa M1 seperti apa untuk modal persiapan musim depan oke itu jadi ada kemungkinan nih saya yakin tapi diprediksi kita nih bang bukan prediksi ya maksudnya dicocok 5 menit yang iya sebelumnya kita kan memprediksi nih bahwa Rossi katalunya katalunya lemah karena kalau untuk di Aragon agak sulit iya kan nah ini gimana nih bang ya will see aja kita lihat nih karena udah dua ini gagal dia harus membayar ya mungkin di Aragon agak susah ya saya pikir di Valencia karena kan dua ronde beruntun di sirkuit yang sama dan ya yang masih menjadi abu-abu banget Portimao ya pak Portimao ini semua orang masih perlu membaca lagi Mas Ikbun kemarin sudah melakukan aku akan uji coba ya ya tes tapi jangan lupa setelah ini dua minggu mendatang dipakai F1 ini biasanya kalau sirkuit yang berbarengan buat MotoGP dipakai F1 dulu iya udah licin pas ntar keriting gitu aduh ini kita lihat di Portimao akan seperti apa oke nah ini yang terakhir nih apa lagi nih eh 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 ini ini pertarungan antara tiga tiga pembalap nih bang eh Maverick Vinales Johan Mir Fabio Quartararo Quartararo di MotoGP Prancis kemarin apa yang membuat tiga pembalap ini hehehehe nggak bisa bicara maksimal ya kalau ya kalau Quartararo jelas memang dia masih kesulitan untuk mencari settingan di kondisi basah oke Maverick Vinales kemarin itu lagi-lagi startnya jelek sehingga dia kena traffic dan malah kemarin sebenarnya Rossi yang lebih bagus Johan Mir cukup bagus setelah 14 dia masuk ya itu tadi ada insiden Valentino Rossi yang membuat ini bukan mau nyalahin ya tapi memang kemarin insiden Valentino Rossi ini membuat Mir dan Vinales harus keluar dari track sehingga dia tidak bisa berada di urutan belakang nah untuk recovery lagi agak susah karena memang seandainya mungkin di kondisi basah kemarin itu bisa ngikutin pembalap di depan bisa menjaga suhu suhu dan ritmo karena cerita kemarin ada insiden Valentino Rossi jatuh ini bubar keluar sehingga sempat drop tuh malah Vinales kan sempat posisi 20 baru kemudian di ya hampir 5 lat terakhir baru udah mulai flight-flight juga ya memang Quartararo Vinales dan Mir ya tiga orang ini dan sementara mengenjuan Mir lagi-lagi satu hal belum pengalaman di balap kondisi hujan dan juga ya harus memperbaiki posisi start lebih baik agar kualifikasi hasilnya bisa berada di barisan depan atau barisan kedua ya nah itulah guys oh iya bang apa ini nih ada pengumuman oh iya yang janji kita ya janji kita yang dibuai dari Kawahara Aparel Aparel dan juga dari Awan Skopi oke oke waktu itu apa ya pertanyaannya ini tebak tebak juara oh juara doak ya di MotoGP Prancis di MotoGP Prancis 2020 nah itu dari sekian banyak sekitar 280 komen ya bang itu ada 6 orang bang yang istilahnya menjawab secara tepat berarti yang 200 lebih sama kayak gitu ya nebaknya ya iya ada yang Andre Dovizioso iya ada yang Rossi juga Rossi juga Wartararo Mir bahkan Alec Marquez loh bener loh ada yang ini loh ada yang nyaris iya nah ini dari sekian banyak temen-temen yang menjawab itu ada sekitar 6 orang bang yang bener yang bener bus A ini iya nah itu ada Revitagor terus Lilizar 9911 terus ada Andreas Giuliano Giuliano terus ada Franky Yayang terus Wudatul Alup terus yang keenam itu ada Segotone segotone nah ya itu bang yang tadi berdasarkan eh pengundian oke pengundian dari 6 orang kita undi 2 orang untuk menjadi 2 pemenang ya bang yang berhak mendapatkan jaket dari Kawahara Apahara ya oke nah 2 orang itu adalah 1 Andreas Giuliano oke selamat ya Andreas nah selamat ya oke terus yang kedua itu dari Segotone oke selamat juga buat Segotone nah buat temen-temen yang belum ya beruntung ya bang iya semoga ya kita kita akan kasih ada giveaway lagi mudah-mudahan nih kedepan-depannya mudah-mudahan kita ada giveaway lagi dan jangan apa ya jangan 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 berpecil hati lah iya kalau gak dapat nih jadi terus marah siapa tahu rezekinya ada di video berikut atau giveaway berikutnya pokoknya ikutin terus aja youtube otorace pokoknya itulah dia dan kita juga terima kasih ya bang untuk Kawahara Aparel dan juga kawan Skopi atas ya dukungannya juga nih dan giveaway-nya untuk temen-temen iya oke oke bang siap nah di review MotoGP Perancis 2020 ini kita sudahi dulu sudahi dulu iya oke oke saya Kak Budiansyah dari otoraceid dan juga gridauto.com mohon pamit guys saya Jun Rono Mulya dari motofusonline.com ikut pamit juga kita akan ketemu lagi di review MotoGP Aragon 1 Aragon 1 iya see you guys see you you